Di buku The Secret Book of Wealth Management, kami membagi wealth management menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah wealth creation, yang kedua adalah wealth allocation, yang ketiga wealth protection, dan yang keempat adalah wealth distribution. Dalam video yang kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara melindungi uang dan aset yang kita miliki secara finansial, yaitu dengan melakukan yang namanya wealth protection. Wealth Protection berfungsi untuk melindungi uang dan aset yang kita peroleh dari wealth creation, agar tujuan finansial kita tercapai walaupun ada kondisi atau hal-hal yang tidak kita inginkan atau kita rencanakan. Jika Anda ingin tahu tentang wealth creation, lihat video saya yang berjudul Apakah Bisa Dengan Modal 1M Jadi Creasy Rich? Wealth Protection bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara personal atau kita mandiri, Yaitu dengan memiliki post-saving atau tabungan untuk dana berjaga-jaga yang kita masukkan ke post-saving setiap bulan. Cara yang kedua, wealth protection bisa kita lakukan dengan cara transfer resiko pada pihak ketiga, Yaitu perusahaan asuransi yang akan melindungi kita atau meng-over kita secara finansial Atas terjadinya resiko yang kita alami, yang mana kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Seperti kalau kita atau keluarga kita mengalami sakit, mengalami kecelakaan, meninggal terlalu muda, Maka pihak asuransi akan membayar biaya pengobatan dan rumah sakit, bahkan bisa pendidikan untuk anak-anak kita. Biayanya akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Ada juga asuransi mobil, yang mana bisa mengganti perbaikan biaya mobil karena kecelakaan atau banjir. Ada juga asuransi rumah yang akan meng-cover biaya perbaikan rumah terjadi kebakaran, banjir, hal-hal yang lain. Aset berharga apa saja yang kita miliki? Yang pertama, aset kita yang paling berharga adalah mie, atau diri kita sendiri. Apalagi jika kita tulang punggung ekonomi keluarga atau bahkan pencari nafkah tunggal. Dan profesi kita adalah seorang pengusaha atau bisnismen. Saat kita sakit, kalau kita seorang pengusaha, disamping kita kehilangan penghasilan, kita masih harus menyediakan dana perawatan kita di rumah sakit. Maka dari itu, kita harus memiliki proteksi. Bisa dengan cara kita memiliki dana darurat di post-saving yang sudah kita persiapkan untuk ketatapung setiap bulan. Cara yang kedua, yaitu dengan memiliki asuransi kesehatan, yaitu dana dari pihak ketiga atau asuransi yang meng-cover biaya rumah sakit kita saat kita mungkin mengalami sakit ataupun kecelakaan. Saat ini, biaya rumah sakit, apalagi operasi organ tubuh seperti jantung, ginjal, hati, biayanya sangat mahal. Apalagi kalau kita kena cancer, gagal ginjal, cuci darah, nah itu biayanya sangat besar sekali. Asuransi kesehatan bisa melindungi diri kita dari kerugian finansial apabila kita terjadi sakit oleh karena penyakit ataupun kecelakaan. Banyak orang berpikir biaya asuransi kesehatan itu mahal. Padahal kalau kita tahu ada asuransi kesehatan murni yang sebetulnya harganya sangat terjangkau. Hanya sekitar Rp100.000-Rp200.000 per bulan untuk Anda yang berusia 20-50 tahun untuk perlindungan rumah sakit kelas kamar Rp500.000. Dan Anda bisa di-cover Rp400.000.000. Sehingga sebenarnya biaya asuransi kesehatan itu biayanya tidak mahal. Kalau Anda membelinya secara personal. Tetapi kalau Anda masuknya digabung dengan unit link, memang biayanya menjadi lebih mahal karena ada faktor asuransi jiwa. Ada faktor juga Anda harus masuk ke investasi, ada biaya akuisisi, dan lain-lain. Yang kedua, Anda perlu yang namanya asuransi jiwa. Fungsinya apa? Melindungi keberlangsungan hidup keluarga saat pencari nafkah tunggal meninggal dunia. Bagi Anda yang pencari nafkah tunggal, Anda perlu mempersiapkan nilai uang pertanggungan 7 tahun dari biaya hidup Anda. Misalkan, income kita Rp10.000.000.000 per bulan, dan biaya hidup kita Rp7.000.000.000 per bulan. Maka kita perlu punya uang pertanggungan Rp7.000.000.000 x Rp12.000.000 x Rp7.000.000.000 x Rp7.000.000.000 x Rp7.000.000.000 Jadi, kita perlu uang pertanggungan sebesar Rp600.000.000.000 Kalau uang kita belum cukup untuk beli asuransi unit link, Anda bisa beli asuransi whole life, atau bahkan sementara time life yang biayanya lebih murah. tetapi untuk term life hamus tiap tahun yang penting bagi Anda adalah uang pertanggungan minimal 600 juta terlebih dahulu baru setelah uang Anda cukup Anda bisa naikkan jenis asuransinya misalkan ke whole life kalau uang Anda lebih cukup lagi Anda bisa masuk ke unit link jadi kita harus melindungi aset kita yang paling berharga yaitu diri kita sendiri dengan apa? yang pertama asuransi kesehatan yang kedua adalah asuransi jiwa nah apalagi aset kita yang lain yang berharga aset kedua kita yang paling berharga adalah orang-orang yang kita cintai yaitu orang tua kita pasangan kita anak-anak kita minimal minimal Anda miliki asuransi kesehatan buat mereka kenapa? jelas yang namanya sakit itu pasti dengan bertambahnya usia kemungkinan sakit semakin bertambah besar disamping memiliki asuransi asuransi kesehatan kalau Anda mempunyai uang lebih Anda bisa menambahkan asuransi jiwa yang bisa Anda sesuaikan diantara kebutuhan Anda serta kemampuan Anda aset kita yang ketiga yang perlu kita lindungi yaitu rumah kantor pabrik atau tempat usaha Anda yang lain diperlukan asuransi rumah kantor pabrik toko ataupun tempat usaha Anda yang lain terhadap resiko kebakaran banjir gempa bumi untuk keberlangsungan usaha Anda banyak orang berpikir biaya asuransi rumah kantor pabrik toko itu mahal padahal sebenarnya hanya sekitar 0,1 sampai 0,15 per mil saja dari nilai bangunan bukan dari nilai keseluruhan tanahnya kan tidak perlu asuransi karena tidak mungkin hilang jadi tidak ada resikonya jadi misalkan Anda punya rumah senilai 3M 2M nya harga tanah harga banjir hanya 1M maka biayanya hanya 1M x 0,15 persen atau 1,5 per mil yang mana nilainya hanya 1,5 juta per tahun untuk sebuah rumah atau kantor atau toko atau tempat usaha Anda per 1M nya hanya kurang lebih 1,5 juta per tahun kalau tempat usaha Anda misalkan sampai 10M ya berarti 15 juta per tahun tetapi Anda bisa tidurnya kaset kita yang lain yang berharga yaitu mobil diperlukan asuransi mobil untuk proteksi dana perbaikan mobil jika terjadi kecelakaan banjir atau bahkan hilang karena kelalaian kita atau sobat kita atau orang lain ada juga perlindungan dana untuk resiko pihak ketiga yang mana misalkan Anda kecelakaan menabrak mobil orang lain atau membuat orang itu masuk rumah sakit biaya untuk perawatan rumah sakit ataupun perbaikan kendaraan daripada orang yang Anda tabrak tadi itu akan di cover juga sama perusahaan asuransi biaya asuransi mobil sekitar 1,5% sampai 2,5% per tahun dari harga mobil kita saat membeli asuransi aset kelima kita yang juga berharga adalah tim staff dan manajemen kita diperlukan asuransi kesehatan yang mana untuk perusahaan ada jenis asuransi komporit atau kumpulang untuk asuransi kesehatan korporit atau kumpulan biayanya bisa lebih murah daripada asuransi kesehatan personal dengan perlindungan yang lebih lengkap asuransi kesehatan korporit disamping memberi proteksi buat tim kita juga akan membuat tim kita lebih nyaman bekerja lebih loyal karena merasa dihargai merasa aman dan merasa diperhatikan oleh pemilik perusahaan ataupun perusahaannya asuransi itu uang kecil beli uang besar jika Anda takut keluar uang kecil saat terjadi resiko yang tidak Anda inginkan maka Anda akan keluar uangnya jauh lebih besar dan asuransi itu hanya bisa dimiliki saat Anda belum membutuhkan dan saat Anda sudah membutuhkan asuransi sudah tidak bisa dibeli tidak ada asuransi yang mau menanggung orang yang sudah sakit atau mobil yang sudah kecelakaan jadi Anda harus membeli asuransi saat Anda belum membutuhkan Well Protection bisa diberatkan sebuah payung yang berfungsi sebagai pelindung diri kita terhadap panas matahari atau seringkali yang utama terpaan air hujan pertanyaannya adalah kalau kita beli payung apakah pasti akan hujan tidak selalu seringkali kita membeli payung dalam kondisi belum hujan tapi pertanyaannya apakah hujan itu pasti ada jawabannya pasti sehingga beli dan siapkan payung sebelum hujan supaya pada saat hujan Anda tidak basah Well Protection juga bisa diberatkan skoci di kapal besar setiap kapal wajib mempunyai skoci pertanyaannya apakah kapal itu pasti tenggelam belum tentu tapi sudah merupakan sebuah ketentuan dari otoritas bahwa setiap kapal yang mau berlayar harus punya skoci untuk standar keamanan pertanyaannya sudahkah kita sudahkah Anda memiliki payung dan skoci dalam kehidupan kita pertanyaannya apakah Anda sudah memiliki itu silahkan tulis di kolom komen apa Well Protection yang saat ini sudah Anda miliki oke ingat saya melakukan Saving Investing Protecting Agar hidup kita makin safe Saya Tony Hermawan Adikario Sampai jumpa di Puncak Kemakmuran